Universitas Muhammadiyah Surakarta atau yang dikenal UMS merupakan kampus yang menjadi pusat pendidikan dan pengembangan IPTECS yang islami dan memberi arah perubahan. Dalam menunjang keterampilan dan pembelajaran, berbagai sarana dan perasarana dimiliki oleh UMS untuk mengukir harapan besar sehingga terciptanya generasi yang unggul dalam menititin ta'emas. Salah satunya adalah Pesantren Mahasiswa Internasional Kyayi Haji Mas Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Amarroh, MPUBHD, Direktur Pesantren Mahasiswa Internasional Kyayi Haji Mas Mansur, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pesantren Mahasiswa atau dikenal dengan nama Pesma berdiri pada tanggal 13 September 2008 dengan visi pada tahun 2029, Pesma akan menjadi pusat unggulan pembedaan mahasisantri yang islami, berkontribusi, memberi keawasan global, dan juga memberikan arah perubahan. Untuk mencapai hal tersebut, tentu harus ditempuh dengan berbagai langkah strategis. Yang pertama, kita juga memberikan sebuah pembiasaan. Maka di Pesma kita punya Pancar Jiwa, kita punya 5B, dan kita punya penduduk Pesma. Saya berharap penduduk Pesma ke depan akan menjadi tempat, laboratorium, hidup, di mana seluruh mahasisantri yang memberikan dan juga mahasiswa akan menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya sukses secara dunia, tetapi juga akhirat, punya akhlak, dan tentu akan membuat kontribusi dan perubahan untuk membuat Indonesia lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung visi Pesma, maka terdapat program-program yang menjadi pendorong bagi mahasisantri dalam meningkatkan kualitas diri. Terdapat 5 budaya Pesma yang menjadi acuan mahasisantri dalam beraktifitas. Dengan mengatur pola tidur, akan membentuk kebiasaan baik yang sehat. Tidak lupa asupan rohani dengan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Didukung program Tafis yang memberikan kesempatan bagi mahasisantri untuk menambah dan menjaga hafalan. Juga, beberapa program yang mendorong mahasisantri untuk belajar, memperluas ilmu, dan meningkatkan keterampilan. Seperti kajian, kelas malam dan pagi, dan program-program lainnya. Di samping itu, semua aktivitas diselingi dengan beberapa program olahraga, agar tercipta hidup yang berimbang. Saya, Khairun Saarama dan Makpira, mahasisantri Pesma, Angkatan 2021. Kenapa saya memilih Pesma? Karena dari awal saya masuk kuliah, saya ingin mencari lingkungan terbaik. Bagaimana saya bisa mengembangkan diri saya menjadi orang yang lebih baik juga. Di sini, saya diajarkan banyak hal. Dan saya menyadari bahwa banyak elemen-elemen yang mendukung saya, maju dari segi spiritualitas saya dan juga intelektualitas saya. Di Pesma, saya mengikuti program Zona Tafid. Di sini, saya diajarkan bagaimana memanajemen waktu antara murojaah dan juga belajar saya. Selain mengikuti Zona Tafid, saya juga mengikuti organisasi di Pesma, yaitu Ikatan Masjidwa Momodih atau IMM. Saya di sini menjabat menjadi ketua bidang media dan komunikasi atau medkom. Nah, di sini saya diajarkan bagaimana manajemen waktu dan juga belajar menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Dalam menjalankan program-program yang ada, Mahasantri mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif melalui beberapa organisasi. Seperti International Student Organization atau yang disingkat dengan ISO, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang dikenal dengan IMM, dan beberapa organisasi lainnya. Harapannya, dengan keikut sertaan Mahasantri dalam organisasi, dapat membentuk lima pilar Pancajiwa Pesma. Yaitu, ikhlas dalam kebermanfaatan, jujur dalam perbuatan, bekerja keras dalam perjuangan, bertanggung jawab dalam kepercayaan, dan persaudaraan dalam berkehidupan. International Student Organization merupakan salah satu organisasi yang berada di Pesma. Peran ISO ini sangatlah penting, karena ISO ini merupakan organisasi yang merancang dan juga mengurus seluruh aktivitas Mahasantri Pesma Kiaya Haji Mas Mansur. Beberapa kegiatannya, diantaranya yaitu, yang pertama, kelas pagi, kelas malam, dan juga sholat berjamaah, dan juga ada beberapa kegiatan yang lainnya. Dalam menunjang program Mahasantri di Pesma, terdapat berbagai fasilitas yang dapat digunakan. Selain tempat peribadatan, masjid merupakan pusat Mahasantri dalam berkegiatan. Sebagai ruang belajar, ruang diskusi, ataupun aktivitas lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan harian, terdapat Pesma Mart yang menjadi pusat perbelanjaan. Dengan begitu, Mahasantri dapat dengan mudah mencukupi kebutuhan harian di Pesma. Selain Pesma Mart, kantin memfasilitasi salapan dan makan malam. Dengan fasilitas yang disediakan, Mahasantri dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus keluar. Untuk tamu ataupun wali Mahasantri dapat menginap di Pesma. Terdapat Pesma Inn yang dapat menjadi tempat bermalam. Tidak lupa dalam menjaga kesehatan dan kebugaran, Pesma menyediakan fasilitas olahraga, Seperti lapangan futsal, basket, tenis meja, dan fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sheikh Abu Taha from Bangladesh, international student at Muhammadiyah University of Surakarta, from the Department of Islamic Education. It's been a year now, I'm staying at Pesma Kaha Mas Mansur as a foreign student. The best thing about this place that made me feel comfortable here, that this place is very peaceful and nice. And the next thing that I must say that we have good accommodation facilities here with self-contained rooms. The other facilities that we have here, like the canteen and laundries, these are very important for a student for focusing on their studies. The Pesma officials are very friendly. They always treat us in a friendly manner. It shows that they know how to maintain a large quantity of students in a friendly manner. And the local students are also very friendly. They always treat us as their own brother and we have various activities to do together. So far, I can say that Pesma is one of the best place for students to stay at. Thank you so much. Dari program-program yang ada dan fasilitas yang berada di Pesma Kaha Mas Mansur membentuk pribadi yang memilih kedalaman spiritual, pribadi yang yang unggul, kemampuan berbahasa asing, dan kemampuan pengembangan diri. Berawal dari visi dan misi, berubah wujud menjadi sebuah lembar harapan dan cita besar dalam memberi manfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Pesma, proud to be smart and true muslim. Pesma, yes the best. Pesma, yes the best. Pesma, yes the best. Aka, yes the best. Terima kasih.